Halo assalamualaikum kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi Oke teman-teman jadi kali ini saya lagi di daerah Kabupaten Malang ke tempat wisata alam yang namanya sumber ngentong ya untuk kalian yang mau tahu akses ke sini mulai dari jalan raya ini dia videonya Oke teman-teman jadi ini kalau mau ke sumber ngentong jalan lurus ke sana ini ke arah tembusannya araya ya jadi kita dari arah mendid nanti ada pertigaan perempatan kecil belok kiri ya Nah ini ada tulisannya sumber ngentong tadi itu 5 M jalannya ini kita naik motor terus lurus setelah ada tulisan sumber ngentong tadi ya setelah lurus ada perempatan yang kecil dan lokasi sumber ngentongnya ya ada di ujung jalan ya ada tulisannya besar karena merah kayak gini sumber ngentong Oke kita parkir dulu sudah sampai di sumber ngentong dan tiket masuknya yang tadi 2000 plus parkir motor 2000 rupiah saja dan ini ada anak-anak yang berenang ini ada gentong raksasa kayak gini ya namanya diambil dari gentong gini sumber gentong sumber air yang ada gentongnya ini lewat sini Kak untuk masuk ke kolam renangnya lewatin gerbang dari bambu kayak gini ya dan ada area kulinernya warung-warung kedai-kedai gini jual pop mie snack snack jajanan anak kecil ini ada tulisan peraturan wajib sumber ngentong oh ini dinamakan sumber gentong karena ini ya ada sumbernya yang keluar dari gentong nah ini ini namanya sumber gentong sumbernya keluar dari gentong di sana ada perau bebek dan ini kayaknya dalem ini ya karena ada peringatannya untuk anak di bawah 10 tahun harus dalam pengawasan orang tua airnya jawerni ya ini kelihatan bening banget ada ikan-ikan ini terus ini larangan-larangannya di sini dilarang mendekati sumber mata airnya makanya dikasih pagar kayak gini terus dilarang cuci-cuci di kolamnya terus dilarang mandi pakai sabun sampo dan buang sampah terus dilarang yang makan di daerah pinggir kolam di sana ada perau bebek di bagai sana ada perau bebek disewakan kayaknya bisa naik bayar 10 ribu ya nah persewaan ban juga untuk main-main ban di bagian belakang ini masih pembangunan terus ya masih diperbarui jadi disini ada mainan anak ayunan ayunan terus ada anjungan kayak gini bisa naik kesana foto-foto disana selain pemandian alam seperti ini ada juga cafe ini sumber ngentongnya ya lokasinya masih satu area cuma dia terpisah kayak gini di parkiran dia kesana kalau pemandiannya disini kita sekarang coba mau ke cafe restonya ya parkirannya luas ya area warung sumber ngentong ya tulisannya masuk warung sumber ngentong ada macam pendopo pintu masuk gini ada live musik karaoke bisa nyanyi disini buat rombongan-rombongan ini live musiknya ya ada area balkon jadi naik ke atas ini oke udah dapet tempat duduk di balkonnya sumber ngentong ini warung sumber ngentong pemandiannya tadi di sebelah sana ya dan ini ada area balkonnya menunya kita lihat WSG warung sumber ngentong menu nasi lalapan lele ayam mujaer bebek menu-menu masakan jawa semua ya rawon tempe tahu terus ada nasi goreng oh tapi ini ada menu westernnya juga beef steak chicken steak 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 ini ada cuimi juga ada aneka tahu dan dimsum dimsumnya ada somai udang sushi ada sushi juga ya terus ada tahu walik snacknya ini lumpia kentang goreng tempe mendoan risol-risol risol dan minuman dinginnya ini minuman panas ada juga boba ternyata modern juga ya untuk kelas-kelas warung atau resto yang mengusung konsep alami kayak gini milksik juga ada es dawet oh enak ini es dawet siang-siang makan es dawet ini ada menu paket menu paket minim ordernya untuk 25 orang oke kita pesen dulu disini tuh suasananya masih asri banget rindang banget masih banyak pohon-pohon gede kayak gini tapi saya nggak ada minusnya ya kalau jalan-jalan ke tempat-tempat seperti ini kadang masih banyak nyamuk karena masih asri tumbuhannya juga masih lebat-lebat gini pemandiannya rame tadi banyak anak-anak kecil disitu sekarang kita tinggal tunggu makanannya sudah datang makanannya jadi ini saya pesen es dawet beras santannya putih, dawetnya putih lihat yang unik ini tempatnya nih ini kayak tempatnya jamu-jaman dulu loh batok terus ini pesen es kopi susu sama ini milkshake vanila ini saya pesen lumpia untuk snacknya dan ini dapat tahu cuhnya terus ada tempe mendoan terus ada tempe mendoan satu porsi ini isi 5 biji dan ada sambal kecapnya datang lagi pisang goreng satu porsi isi 5 juga sama kayak mendoannya yang terakhir datang kita pesen french fries atau kentang goreng dapat saus juga oke kita makan dulu oke teman-teman itu tadi sedikit review di sumber ngentong ya mulai dari pemandian dan juga cafe atau restonya terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa subscribe dan like juga share ke teman-teman kalian juga oke terima kasih ketemu lagi di video saya selanjutnya dadah